Al-Fatihah Al-Fatihah Prof. Mara Gustam Siregar Pak Wakil Rektor 1 Prof. Iswandi Syahputra Berdiri Prof. Kemudian saya urut dari para dekan yang ada di depan, Direktur Pasca Sarasanya Prof. Abdul Mustaqim, Prof. Sri Sumarni, Dekan Fakultas Tarbiyah, Prof. Mahrus Munajat. Kemudian masih dekan lagi, Ibu Dr. Khurul Wardati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Inaya Rahmania, Dekan Fakultas Usulutin, Bapak Dr. Mohamad Wildan, Dekan Fakultas Adab, Bapak Dr. Mohamad Sodik, Dekan Fakultas Fisbum. Kemudian anggota Senat yang terhormat kita urut Prof. Ajengan Syihabutin Kol Yubi, Prof. Abdul Karim, Saya tidak melihat yang di sebelah sana, Prof. Munib, mohon maaf berdiri Prof. Munib, kemudian di sampingnya Prof. Munib, Prof. Mahmud Arief, silahkan Prof. Mahmud Arief. Oh maaf ada Pak Dekan satu yang lewat, yaitu Dr. Afda Waiza, Dekan Fakultas. Kemudian Ustaduna Syekh Yusuf, Dr. Sumedi, Dr. Maksudin, Masih ada yang lewat lagi? Oh iya, Pak Dr. Malik Ibrahim, Pak Dr. Ariefi, Al-Kudusi, beliau cucunya Sunan Kudus. Serius, dan selamat datang, terima kasih atas wejangannya Pak Dr. Shaltu. Terima kasih sekali, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Oke, ini tidak akan panjang, karena tadi sudah panjang dan sudah luar biasa, saya tidak akan menambahi ya. Pertama, ini beberapa pesanan. Kita harus mengirim surat Al-Fatihah kepada Saudari Siti Fatimah Fadzrin, yang meninggalkan kita setelah munakosah dan belum diwisuda. Ilah hadirati Siti Fatimah Fadzrin, Al-Fatihah. Terima kasih Al-Fatihah-nya. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. Oke, mari kita bersama-sama. Satu, dua, tiga. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. Kita doakan juga yang akan berangkat haji, kebetulan Pak Wakil Rektor Satu Prof. Iswanti dan keluarga akan haji. Dan saya tidak hafal namanya banyak lagi yang akan haji tahun ini. Semoga selamat dan menjadi haji yang mabrur. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, bisa kita lihat peran dari para senior dan guru-guru kita. Kemarin sudah saya singgung dua saja. Prof. K. Haji Yudian Wahyudi menjadi Kepala BPIB di Jakarta, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan Prof. Amin Abdullah menjadi Dewan Pembina BPIB. Dan yang lain bisa kita sebutkan, Prof. Nidar Ali menjadi Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Prof. Ali Matul Kiptiah menjadi Komnas Perempuan. Dr. Mohamad Najib menjadi Direktur Bidang Hukum BPIP. Kemudian Dr. Ahmad Bahits menjadi Kabiru Bidang Hukum Kementerian Agama. Kemudian Dr. Waryono Abdul Gopur menjadi Direktur Pendidikan Pesantren di Kementerian Agama. Dan Prof. Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden. Semoga Anda semua bisa mengikuti jejak-jejak baik dan tauladan ini. Pasti bisa. Tadi sudah didoakan oleh Gus Saltut. Anda akan menjadi alumni kita dan menjadi aset kita. Dan Anda saya yakin akan sukses kehidupannya. Amin. Dan para orang tua yang berbahagia. Mari kita doakan putra-putri Anda terus sukses. Saya akan sedikit berbagi. Kemarin saya berbagi tentang Fatikan. Saya akan lanjutkan tentang Diego Armando Maradona. Bisa ditunjukkan. Nah ini buku yang saya baca selama perjalanan saya ke Itali bersama Gusmen dan Ketua BBNO Kiai Yahya Holes Tako. Ini buku yang bagus jika Anda search di Google pasti Anda bisa download PDF-nya. Saya tidak tahu apakah sudah ada bahasa Indonesia-nya. Generasi kita, generasi saya, generasi Pak Warek, Ibu Dekan, Bapak Dekan dan juga generasi Nagus Saltut. Pasti senang menonton bola apalagi kita masih SMP. Saya masih ingat pada waktu Diego Armando Maradona menjadi juara dunia tahun 1986. Bisa di scroll down. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya sebagaimana surat Luqman tadi. Ya itulah klub Maradona. Terutama yang paling signifikan kiprah dia di Napoli. Dia membangun klub itu dari nol. Kemudian klub itu menjadi Liga A dan menjadi juara di Italia. Begitu juga dia membangun klub Boca Juniors dan Argentina Juniors, Seville, Barcelona, New World Olds Boys. Dari sisi passion dan kecintaannya kepada bola tiada duanya. Maradona adalah orang yang paling pertama tiba di lapangan dan paling terakhir meninggalkan lapangan setiap hari saat latihan. Jadi kecintaan dia pada bola melebih dari semua kawan-kawannya. Kenapa dia menjadi kapten dan bahkan sebutannya adalah pelatih on the pitch di lapangan. Maka para wisudawan-wisudawati tirulah sifat Maradona. Cintai apa yang anda lakukan, lakukan dengan cinta. Insya Allah cita-cita anda akan tergapai. Maradona banyak sekali sifat-sifat baiknya. Pertama mencintai sifat bola, bagi anda harus mencintai pekerjaan. Kedua membangun tim. Dia sangat mencintai kawan-kawannya. Kedua memberi semangat pada tim. Dan ketika tim itu kalah, dia bangkit memberi semangat. Anda juga harus begitu nanti saat sudah bekerja. Terkenal dia adalah skillnya dribble. Dribble itu bola di kaki dengan sangat cepat. Dan skill ini juga sama dengan Lionel Messi. Dan juga Ronaldinho. Dribblenya sangat luar biasa. Ini dia dapat tidak karena bakat. Harus anda garis bawah. Tidak karena bakat. Tapi karena latihan dan kerja keras. Jadi orang itu kalau bodoh itu ada ubatnya. Yaitu belajar. Tetapi kalau orang itu tidak jujur, tidak ada ubatnya. Jadi kalau anda bodoh tidak apa-apa. Tirulah Maradona. Tendangan bebas dan penalti luar biasa. Dari Maradona. Cara mengatur bola dan kreativitas dia di lapangan. Anda nanti juga sama. Anda ingin jadi ilmuwan. Ingin jadi politisi. Kepala daerah. Aktif di LSM. Menjadi tenak kahali seperti Gosal. Anda harus kreatif. Anda harus pandai. Menawarkan sesuatu yang baru. Maradona sangat rajin mempelajari. Semua kawan. Semua lawan. Dia beri apresiasi satu persatu. Di dalam buku autobiografi itu saya baca. Bagaimana dia meneliti semua pemain yang pernah bermain dalam satu tim dan lawannya. Gabriel Batis Susta misalnya. Lothar Matthius. Lothar Matthius itu tim Jerman yang menjadi lawannya. Dan juga Jürgen Klinsmann. Dia analisis satu persatu. Anda juga sama. Anda juga harus rajin melihat kawan. Anda juga harus rajin melihat kompetitor. Anda pelajari. Yang baik Anda ambil. Yang tidak baik Anda tinggalkan. Bangkit dari kekalahan. Maradona mempunyai kelemahan. Yang Anda tidak perlu tiru. Mudah emosi di luar lapangan. Scroll up lagi. Mohon maaf. Dia terlibat obat-obatan terlarang. Dan sikap dia kurang baik. Tolong di scroll down. Tadi powerpointnya. Ini beberapa bakat utama Maradona. Maradona itu sudah anugerah Tuhan. Dia berbadan pendek dan kecil. Tidak bisa dipertinggi dan diperpanjang. Itu mempunyai keuntungan. Gravitasi dia itu lemah. Jadi dia bisa bermanufur dengan mudah. Sementara orang yang berbadan tinggi tidak bisa bermanufur. Karena gravitasinya itu besar. Ke bumi. Bumi ini mempunyai gravitasi. Maka menurut para ahli Maradona yang badannya kecil. Dia mempunyai gravitasi yang lebih ringan. Kemudian kemampuan fisik. Daya tahan fisik dia luar biasa. Dan lingkungan sepak bola dan tradisi. Argentina, Brazil, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol adalah negara dengan tradisi sepak bola. Indonesia negara dengan tradisi bulu tangkis. Jadi Anda tidak bisa jadi juara saya pastikan. Anda harus membangun tradisi itu dulu. Tapi poinnya tidak di situ. Poinnya adalah bagian yang kanan. Kenapa Maradona menjadi juara? Usaha tidak pernah berhenti. Maradona sebelum tidur berpikir tentang bola. Bangun tidur langsung memegang bola. Anda juga harus seperti itu. Ini sifat Maradona yang baik. Semua coach, semua kawan, semua lawan memuji. Maradona tidak pernah mengeluh. Ini sesuai dengan buku harian Marcus Airelius. Anda bisa download bukunya judulnya Meditation. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Never complain even hurt by yourself. Jangan pernah mengeluh. Dan jangan pernah Anda mendengar keluhan Anda sendiri. Jangan pernah mengeluh. Anda lakukan yang terbaik. Titik. Jangan pernah berharap. Bekerja lebih keras tentu saja. Tadi sudah kita bahas. Kita bahas. Belajar tidak pernah berhenti. Maradona sepanjang hidup menjadi juara. Terus belajar. Bagaimana menemukan sepak bola yang terbaik. Dan dia mengembangkan karakter bermain yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Saya kira itu adalah terakhir ya. Ya betul. Terakhir. Jadi tidak usah khawatir. Ini sudah berakhir. Oke kita bersama-sama Uin Sunan Kalijaga. Satu, dua, tiga. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa. Uin Sunan Kalijaga mendunia. Belajarlah dari apa saja. Dari atlet, dari artis, atau dari seniman, dari pedagang, dari ibu-ibu gendongan di pasar, tukang helm, tukang jam, semua menawarkan belajar. Surah Al-Fatihah Warahmatullahi Wabarakatuh